Pemirsa, hingga saat ini persoalan banjir masih belum terselesaikan di Jakarta. Jalan Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun menyebut, harus ada penyelesaian masalah hingga ke akar untuk mengatasi banjir Jakarta. Genangan air hingga banjir masih kerap terjadi di sejumlah titik di Jakarta pasca hujan lebat turun. Ini menjadi perhatian bagi calon Gubernur Jakarta yang saat ini berkontestasi di Pilkada 2024. Dharma Pongrekun, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, menanggapi isu ini dengan menyebut pemimpin harus membuat manajemen solusi dengan hati tulus bukan kepentingan pribadi. Penanganan banjir di Jakarta harus terlebih dahulu menyelesaikan akar penyebab dari terjadinya banjir tersebut. Genangan ini kan akibat yang harus kita pikirkan selalu apa penyebabnya. Jadi dalam menyelesaikan setiap masalah, jangan hanya menyelesaikan puncak gunung esnya, itu sama dengan menjadi pemadam kepakaran, tetapi cari akar masalahnya. Kenapa banjir itu sampai terjadi? Kenapa hujan ini begitu ekstrim? Bahkan sudah dua hari loh hujan ekstrim. Kenapa debit air di atas tidak normal? Apakah ini terjadi karena fenomena alam? Pertanyaannya, fenomena alam terjadi secara alami? Atau ada permainan frekuensi? Manajemen dalam penanganan semua aspek kehidupan bangsa, itu dijalankan dengan hati yang tulus, sungguh-sungguh bukan untuk kepentingan pribadi. Dharma Pongrekun berjanji akan membuat lingkungan Jakarta menjadi lebih baik jika terpilih menjadi gubernur Jakarta. Dari Jakarta, Hamza Hasibuan, Sadu Santo, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!